Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yeni Helmi, mengapresiasi sejumlah prestasi yang dicapai Kabupaten Kota Baru yang kini berusia 74 tahun. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yeni Helmi, mengapresiasi sejumlah prestasi yang dicapai Kabupaten Kota Baru. Hal itu disampaikan Pak Maniani saat hadir di kegiatan Hari Jadi ke-74 Kabupaten Kota Baru yang berlangsung pada Sabtu 1 Juni 2024 di Siringlau, Kota Baru. Hari Jadi Kota Baru ke-74 mengangkat tema Manjulang Manuntung akan amanah. Tema tersebut menurut Pak Maniani sangat tepat karena pentingnya menjaga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, serta mencerminkan komitmen pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Haji Syed Zafar Al-Aidrus. Tak hanya itu, Pak Maniani juga memuji inovasi dan kreativitas yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, termasuk penggunaan teknologi dan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan pembangunan. Pak Maniani juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Tak hanya itu, momentum perayaan Hari Jadi juga sekaligus dilakukan peresmian air mancur menari di area wisata Siring Laut oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kassel, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kassel, dan Bupati Kota Baru, Syed Zafar Al-Aidrus. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras dari semua pihak, Muhammad Yanihalmi yakin Kota Baru dapat mencapai visinya menjadi daerah yang gemilang dan sejahtera. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!